Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malapetaka Dan diri beri rezeki yang bergah dan melimpah Amin amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Dan itu penting saya utarakan Dan sebetulnya juga nanti Tidak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini Diyakini oleh kitab Fakul Mu'in Beliau mengutip pendapat Imam Bulgi ini Bahwa kalau ada satu kampung Yang jumlah penduduknya Tidak sampai berapa Empat puluh Kampung itu ya boleh Jumatan Meskipun tidak sampai berapa Empat puluh Terus nyata Saya sering diberi pertanyaan begini Saya punya teman Dia di pedalaman Kalimantan Dulu sekolah itu Rata Umunggah Rata Umunggah ya Kemudian Rengking Tapi bagus barokannya begitu Dia itu ikut kerja Si pedalaman Kalimantan Kalau dulu disebut Ilegal Logging Jadi dia Ya pokoknya manfaatkan kayu hutan Mungkin oleh negara disebut maling Tapi kalau oleh santri Ya manfaatkan rohmati Pengheran Dulu dulu Singkat cerita itu Dia karena santri Dia ada jematan itu Tidak enak Mau jematan Tidak sampai empat puluh Tidak Tidak mustawtin Singkat cerita Dia tanya saya Zaman itu masih pakai surat Dia sebetulnya Masih setengah-setengah ingat Kalau di mu'in Di pak krep itu Harusnya sholat yuhur Kalau gak sampai empat puluh Kan sholat Mereka sholat yuhur Tapi masyarakat yang disitu Yang dilam sholat Yang mau sholat Itu menolak Alasannya Pak Pak Giyai Jumat-jumat kok yuhur Kalau Jumat-jumat Ya Jumatan Jumat-jumat kok Mereka enggak mau Terus saya bilang Ya sudah Jumatan saja Kata saya Jumatan saja Ya terus Jumatan sampai sekarang Nah tentu saya Sebagai apa Orang mutakhirin Orang akhir Mencari pembenaran itu Di kitab Fadul Mu'in Terus kalau sekarang Di kitab Tadkirun Nas Yang sekarang populer Itu kitab Tadkirun Nas Di sekarang dipakai Di internasional dipakai Fatwanya Hattif Al-Habsi Itu memang Menyuruh Menyuruh Jumatan Bukan Bukan Duhur Nah ini nanti Saya bacakan Ini kalau di Mu'in Halaman 40 Nah ini Apa Tasfirul Masa'il Atau Tasfirul Masa'il Saya utarakan Dengan takbir yang mudah Kita dapat Yaitu di Fadul Mu'in Kemudian nanti Saya takuyak Dengan beberapa takbir Di Iyana Dan di kitab-kitab sekarang Yang ditarang oleh Orang-orang yang minna Yaitu Ahli Sunawal Jamaah Dan di ACC oleh Ulama-ulama kita Yang masih hidup Ini kalau Kalau yang dimu'in itu Ikut Kauluhu Bi'arbainah Halaman 40 Yang kauluhu Bi'arbainah Halaman 40 Yang kauluhu Bi'arbainah Saratannya Jum'ah Adalah Wuku'u'ah Bi'arbainah Tungibane Jum'ah Bi'arbainah Kelanwung Patangpulo Mimantan Agitubihim Al-Jum'ah Mimantan Sangin kong Tan-agitukan Betisah Bihim Kelawan Man Man Sing Jum'leh Arba In Wawwa Al-Jum'ah Di Jum'ah Walomarto Senajanto Orang-orang Sakit Maksudnya Walomarto Gini dalam Logika Fadul Jum'ah Tan itu Disahkan Oleh Orang Yang Wajib Apa Disahkan Oleh Orang Yang Enggak Wajib Enggak Yang Bisa Mengesahkan Jum'ah Tan itu Yang Wajib Jum'ah Tan Apa Yang Sunnah Jum'ah Tan Itu Kasih Karena Sekarang Orang Sakit Itu Wajib Jum'ah Tidak Makanya Disini Disput Walomarto Jadi Walomarto Meskipun Orang 40 Itu Semuanya Sakit Yang Harusnya Berstatus Tidak Wajib Jum'ah Orang Sakit Wajib Jum'ah Tidak Tapi Kalau Jum'ah 40 Sakit Semua Itu Jum'ah Tidak Berarti Jum'ah Tidak Sah Oleh Orang Yang Sebetulnya Tidak Wajib Walom Mardo Meskipun Yang 40 Itu Semuanya Sakit Karena Mardo Jum'ah 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 Marid Jum'ah Makhdani Al-Siyah Pakla Liwasin Kal Kotilin Wajamin Jadi Maridin Mardo Kotilin Kosla Jaminin Jam Pakla Alim Alim Saya Kul Mung'kum Mardo Mardo Itu Makan Orang Orang Yang Sakit Saya Itu Bawa Amplom Tidak Amplom Takdir Takdirnya Agak Anek Parah Makanya Sudah Saya Ulang Lagi Jum'at Itu Ada Beberapa Hukum Yang Unik Jum'at Tentu Bisa Satu Normalnya Kan Orang Yang Bisa Mengesahkan Jum'at Tapi Disini Dikatakan Walau Mardo Meskipun Mereka Orang Sakit Padahal Dalam Status Hukum Orang Sakit Jum'at Suamin Hum Nalingu Setengah Sangking Al Imam Mute Imam Sekarang Misalnya Gini Walau Sampai Ahlu Jum'at Arba Pas Patang Pulo Pas Patang Pulo Pas Patang Pulo Dalam Arba Umi Tewang Umi Wahidun Sisi Awas Tarut Tuh Lagi Kos Soro Kampung Sopo Umi Vita Alumi Dalam Belajar Lantas Siham Mongkara Sopo Jum'at Duhum Jum'at Arba In Megolibut Lani Solatihi Kronok Batali Solat Umi Umi Sengkos Sayang Kusun Nama Kod Danggep Kurang Sopo Alarba Jadi Kalau Orang 40 Pas Salah Satu Batal Baik Batal Karena Ngentut Atau Diantara Mereka Ada Umi Yang Nggak Mau Belajar Quran Kemudian Bacanya Itu Salah Dan Dia Ketika Salah Punya Kesempatan Belajar Tapi Belajar Namanya Kos Soro Vita Alum Dia Pepeko Pepeko Itu Disalahkan Syariat Maka Itu Juga Nggak Sah Tapi Ketika Orang Umi Itu Tidak Taksir Vita Alum Fata Sikha Mukad Dissah Obwal Jum'ah Tujum'ah Kama Jajam Bih Syekhuna Fishar Hay Ubabi Wal Lir Sati Sebagaimana Keputusan Syekhuna Yaitu Muka Dalam Dua Sarah Yaitu Sarah Kitab Ubak Dan Sati Sesekhuna Fishar Minhad Lan Farku Huna Bina Ayuk Syiro Al Umi Fita Allum Wa Allee Because Wafarku Benah Sumel Kau Wiyin Tapi Kata Ibku Hajar Dalam Syarah Minhad Cik Umi Ta Alum Cik Oras Cik Tak Taksir Taksir Cik Oras Pintah H Walau Naka Sufi Ha Batolah Taufi Kut Batin Nam Yuk Sab Ruk Nah sekarang masalah khutbah Saya terangkan ya Sekarang misalnya khutbah Itu syaratnya mendengarkan Orang 40 atau orang 40 itu dengar Enggak syarat wajibnya itu Memperdengarkan apa orang 40 Benar-benar dengar Latihan Latihan tersebut Yang wajib itu memperdengarkan Apa orang 40 harus dengar Yakin Kalau Isma Dulu itu yang termasuk jadi masalah besar Zaman Afdanya Syed Muhammad Syed Allah Apakah boleh khutbah Pakai mic seperti ini Karena yang didengarkan Mustami ini itu suara mic bukan suara Kiai justru dengan pakai mic itu kan lon-lon Kalau pakai mic Banter kan kewong perang Sekarang yang didengar orang-orang Itu suara mic apa suara Pak Kiai Ketika orang khutbah dengan mic itu Suaranya rindik apa enggak Pelan enggak Pelan Lalu Yang jauh kok dengar itu karena apa Mic itu yang didengar suara Kiai Apa suaranya mic Apu lo Kok enggak Nah ini diskusi ini kan masalah ilmu-ilmu itu betul konsensus Dulu Rasulullah kalau ngajar seperti ini Banyak Aro'aita Di Quran juga banyak Kul aro'aitum Memang Mustami itu diberi hak Memberi pendapat Makanya di Quran itu banyak Kul aro'aita Aro'aitum Aro'aita Ini kalau kanji Nabi Zaman Sugeng itu sering Sekarang enggak Dia ini rapati halim Rapati nyali Sakok Ini Dibentang Nabi Dulu itu biasa Nabi Iya Nabi Kalau diskusi itu seperti itu Ya kadang dibantah Karena Misalnya Masyur Al-Qatil wal-Maktul Finar Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di Neraka Sahabat ya usul Corosan ini mensomasi Heda Al-Qatil ya Rasulullah Fama balun Maktul Oke lah Kalau yang membunuh di neraka Masa yang dibunuh juga Di neraka Mereka yang mensomasi Padahal Rasulullah Yang ngerti kan Tapi Nabi kan enggak mungkin kehabisan ilmu Ya tenang saja Terus Nabi ngertikan Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung Semuanya mentalnya kotil Dua orang muslim duel tarung Sama-sama bawa pedang Itu semuanya mentalnya kotil Yang Maktul nasibnya sial saja Dia terbunuh Tapi sebenarnya yang Maktul ini kan karena nasib Mentalnya kotil Ya setiap dua orang muslim duel Itu mentalnya kan pembunuh semua Iya enggak Ya iya mentalnya kan Pembunuh semua Cuma yang satu sial ter Makanya Nabi ngertikan Al-Qatil Wal-Maktul Finna Yang bunuh maupun yang dibunuh Nah kalau Sohatat itu kan Masa mensomasi pikirannya Sohatat Maktul itu mazlum Maktul itu korban Kenapa harus Dineraga Faham ya makanya nanya Kenapa Oke ya Rasulullah kalau kotilnya dineraga Lalu dosanya Maktul yang sebagai korban Apa Nabi jawab Dineru Karena Harison ala kotli Sofifih Karena yang Maktul ini Yang terbunuh pun mentalnya Pembunuh Faham ya Kalau yang rebutkan pacar Mentalnya sama-sama Nelikung temannya Cuma Nah sehingga ala Rappu Bosa Ake ini dia Sebuat Percundang juga Petarung juga Cuma nasibnya Sial saja Nah itu Itu ilmu ya Ilmu itu Memang kadang didiskusikan Setelah itu kan kelihatan Oh iya ya Ternyata yang Maktul itu Mentalnya juga Kotik Ternyata yang terbunuh Mentalnya juga Pembunuh Makanya sama-sama Dineraga Karena amal itu Dihitung dari niat Niatnya Nah itu Aroaita Terus dipepeh Paling masyur ya Saya sering utarakan Beberapa sohabat itu Sangking tidak punya uangnya Pelam itu Jek pentil ya Dikdol Kormu jek pentil ya Dikdol Corosemongko Dereng Mateng Terusnya Peluncok ya Dikdol Dan itu kebutuhan Ekonomi Singkat cerita Ketika Nabi Rawat ke Madinah Tradisi orang Ansar Masih seperti itu Padahal Nabi inginnya Jual beli itu Tidak ada yang boleh rugi Baik ya Tidak boleh rugi Mustari juga Tidak boleh Nabi melarang itu Besar-besaran Tidak boleh Seperti itu Tidak boleh Itu horor Itu menipu Mereka bilang Ya Rasul Ini kebutuhan kita Kita sudah butuh uang Maka kita butuh menjual Meskipun Kobla butuhi Sebelum nampak Baiknya Tamroh tadi Tamroh atau Samroh Samroh saja Makanya Samroh itu Buah Tapi kita sudah butuh uang Itu Rasulullah itu Luar biasa Cara membuat logika Langsung Mereka dibalik Bagaimana kalau Allah Kemudian menghancurkan Mangga itu Atau semangka itu Atau apa saja Ijek pentil Sebelok kadeh Ijek pelunco Wes Gak jadi semongkok kadeh Wes Kadun nongkok Dui ikan camu Sing tukunya Tuku semongkok Sekarang Tengkulak itu Tuku pentil Atau tuku belum Ayo jawab Asumsi harganya itu Harga belum Atau harga pentil Peleng Dengan asumsi peleng Wani nepas Rang juta Nah asumsi pentil Rang atus Ayo kan Sengduian pentil Sopo Bagaimana Jika makjum Tapi diwilik-jilik Duntal Menurut saya sama Tawari Fakir waras Gini Tak latih Pentil Gede Ketika Peleng Dituku Rang juta Itu tuku peleng Atau tuku pentil Nah Ini Menjual Alasannya Butuh dua Butuh dua Ada alasan Bang Mati 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 Oke Berarti belinya Beleng apa pentil Peleng Peleng Ini Rang juta Gana pentil Satu Saya Orang Payu Oke Sampai Taki pentil Peleng Kabe Ini Sari Duntal Dipangan Kedut Nah Kata Kata Nabi Menyadarkan Orang Ansor Kalau Kalau Kamu Beli Dengan Harga Kalau Kamu Jual Dengan Harga Peleng Kemudian Pentil Itu Kena Angin Ceblok Kabe Terus Kue Mangan Duit Kamu Setari Koteng Kula Atas Nama Apa Fadima Yastakhil Lo Ahad Kum Mal Asi Lalu Kue Kuk Dulur Atas Nama Dulur Apa Apa Yang Saksor Nangis Sabir Sabir Ya Yang Punya Peleng Tadi Kan Dapat Uang Dua Juta Karena Menjual Kok Peleng Pentil Tapi Rego Peleng Asing Ditor Itu Pentil Rego Peleng Pentil Ken Nangis Terjadi Nabi Terus Kue Mangan Dua Atas Nama Apa Atas Nama Adul Peleng Atas Nama Adul Pentil Terus Kue Terus Dua Atas Nama Apa Nangis Itu Baru Kayak Aro Ait Aro Aitum Orang Dilatih Ber Berpikir Aro Aitum In Mana Allahu Assam Rah Fatima Yastahi Allah Ahadukum Malah Ahi Menghancurkan Buah Singrong Dadi Kue Sekadu Nombor Dua Atas Nama Apa Nangis Ngan Makanya Di koran Ada Aruni Aro Aitum Ini Maksudnya Sebaiknya Kalau Ngaji Itu Mustamek Mendengar Diberihak Tapi Terlalu Di Kampus Men Disomasi Ini Nah Ranyumasi Jadi Gak Kritis Repot Ada Kampus Ada Cantu Kadang Kegoblo Kegoban Sange Samina Wak Tona Kegor Same Enak Akhir Kegor Kegor Fahman Wal Jarodalan Ting Lawang Anda Sandrin Tahu Ngaji Kitab Kegor Walang Mbak Lai Kegor Walang Seng Nemlek Lawan Pergomok Kalah Siang Ini Kegor Wal Ardi Lan Bum Kitab Kegor Bumi Mbak Lai Bumi Seng Bumi Tapi Ini Kegor Kegor Nanti 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 Fahman Saroko Albedota Yang Anduk Yakin Tulisan Begon Anduk Bendok Dan Podoh Albedota Rancat Takau Kulon Kus Dudisi Sana Anduk Yang Seng Orang Nyolak Anduk Repet Albedota Yang Anduk Tulisannya Begon Anduk Bendok Berjumatan Kodok Kodok Seng Niki Kadah Tiang Main Geruncung Lisan Tegon Keroncung Musik Keroncung Lihat Ini Tulisannya Kan Nge Wajib Wajib Kocok Geruncung Apa Geruncung Gini Rang Paham Ya Saya ulang Lagi Di Perjumatan Itu Unik Ya Ketika Orang 40 Itu Sebagian Almardo Yang Harusnya Enggak Wajib Jumatan Itu pun Sah Sekarang Kalau tak Balik Perempuan Itu Wajib Duhur Tidak Jauh Tidak Duhur 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 Itu kan Makanya Diberjumatan Kukum Itu unik Semua Perempuan Wajibnya Jumatan Apa Duhur Hatut Godot Tidak Rilek Pakai Aro Aita Ikut Tradisinya Aro Aita Perempuan Wajib Apa Duhur Jumatan Gak Wajib Kan Ketika Dia Jumatan Itu Wajib Mulang Duhur Tidak Berarti Melakukan Sesuatu Yang Gak Wajib Membukurkan Kalau Yang Wajib Aneh Kalau Dalam Kaedah Pekir Ini Berarti Perempuan Wajib Duhur Jumatan Wajib Tidak Setelah Jumatan Wajib Mulang Duhur Berarti Melakukan Sesuatu Yang Gak Wajib Tapi Mengguburkan Jumatan Bulet Bukan Jumatan Banyak Banyak Unik Alasannya Apa Disarah Saraf Alasannya Gini Sempurna Sempurna Atil Balik Rojul Sebenarnya Rojul Atil Ini Kalau Dalam Begit Dicebut Rijalan Kamilin Orang Orang Sempurna Jumatan 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 kamu ini duurnya gugur semua enggak gugur karena melakukan kalau orang-orang sempurna saja perdunya bisa digugurkan oleh Jum'atan apalagi orang yang enggak sempurna yaitu perempuan jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib-wajib tapi liana Jum'atan itu bisa menggugurkan wajibnya menggugur dari orang-orang yang sempurna apalagi orang yang tidak sempurna malah buyuti gugur itu logika yang dibangun orang-orang tapi tentu kita mengikuti tradisi guru-guru kita punya guru-guru kita itu rondo-rondo anti naung wedok nawa Jum'atan ini kota terakhirnya Jum'atan ini repot sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah tapi sekarang kan enggak mau juga di rumah jadi di Bapak Jum'atan itu banyak yang unik nah yang penting saya mohon teman-teman ini muasai ya terutama yang masih anak-anak karena logika seperti ini tuh kamu tahu fekenyanda ini sudah kandung ahwalumasayihina setau kita guru-guru kita enggak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kandung hadir di Jum'atan seolah lagi ya guru-guru kita entah itu orang-orang Alim Jakarta atau Hadul Habib Jakarta yang di kota terutama ngalami ini kan di kota setau kita guru-guru kita enggak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kandung Jum'atan tapi kita harus ngomong kandung terus karena sebenarnya ini enggak 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 sariah perempuan Jum'atan itu enggak enggak sariah enggak musyarrohlah enggak disariahkan kalau kadung ada kan kita harus ngomong taruh saja misalnya gini zaman Nabi itu misalnya ada perempuan yang enggak jadi Hai atin enggak boleh sholat jamaah di majid kalau enggak boleh itu namanya apa coba dalam sepi enggak jawab saja harap kan orang yang enggak lu ya kalau orang enggak niat-niat sholat kemejid mergo seneng wonglanang liyau tahu enggak lho nyata enggak itu haram enggak tapi dicerita-cerita hadis ketika kadung sholat nabi tidak nyuruh Iyad berarti artinya apa dia cara salah kan melakukan barang haram itu itu saja enggak disuruh mengulang paham ya apalagi tadi yang enggak haram jadi yaitu fekeh-fekeh itu ya unik makanya di fekeh-fekeh nanti ada kaedah minal manhi ma la yuptih diantara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan agar atau membatalkan ibadah tertem misalnya adani jauh cuma ada kadung agan Allah abar-wabar terus tangkang beli rokok atau beli es haram enggak haram karena transaksi pas agan itu haram terus jual belinya sang enggak salah itu di fekeh masih banyak sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal sama kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah meskipun dalam konteks tertentu dilarang karena tadi tertentu ya Pak itu jelas nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa mengulang makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu, cara pandang itu, apa ya ya seperti itu apa ya, pokoknya harus ngaji lah, gak iso sama mengatakan, kalau ikutu ngaji tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali, apapun alim anda dari type, dari ibarat usahakan ngaji itu ahwalul masyaya, guru-guru kita kayak apa pilihan hidupnya karena mau gak mau, guru kita pun kalah sama konsensus, misalnya anda jadi kayak di Jakarta trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua, Jumatan mau apa kamu larang itu senengannya medjid, gak senengin yang malu, dugem malah pusing kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat diru coba mau gak mau, kamu kan harus ambil sikap mengesahkan mereka dengan nyari-nyari segelam ragelam, kenapa? kayak ada perempuan harus kerja karena si Lanang nganggur, jadi BNS nanti di kantor Lanang itu kumpul yang haram ada si Lanang yang nganggur mau harap diku ya lorok kemudian yang mau haram, ya pak, ya jamin aku tahu malah lorok, aku harapnya malah kalau jamin aku rite menengahnya kok salangannya ganahi mungkak, salangannya kita juga kreatif bingung, mungkia ini kok bingung memang masyarakat memang mau gak mau kita ini juga terkoptasi oleh keadaan makanya harus ngaji yang banyak misalnya lagi begini orang-orang lahir lahir, 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 lahir langsung mati wajib disolatik enggak jawab saja enggak, jawab saja enggak, jawab saja semuanya berdoa ngomonglah oh, rakan ngurum tahu orang-orang yang pernah siktu itu aksiktu itu yang pokoknya enggak ada hidup sama sekali ya, alhamdulillah itu yang enggak, misalnya orang nangis bengok, tapi mungkis-mungkis itu itu kan koyet yang tidak mengikat jadi orang fakta itu yang waktu disolat alasan ini lucu alasan itu mergoh sejarah ini sholat itu nyolati mayit mayit itu berarti taurib lalu itu rata taurib jenisnya ya orang mayit jadi jenisnya mungkin tatu lahmen itu sepotong tegeng itu fakir itu kadang di rumah-rumah menan lucunya menanya ini orang melahirkan itu wajib mandi wajib ya wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani iltikaul sitanen terus melahirkan kenapa sih melahirkan wajib mandi alasannya lucu liannalwalada maniun munagidun mereka anak itu kakek kote mani yang ngus menggumpal lah iya orang itu mani juga enzal kan wajib mandi enggak anak itu wajib mandi tapi rata 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 tapi rata banta lucunya orang rata banta hmmm hamdhani erklären liannal maniya eh enggakLianwalada maniun munagidun sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi wajib mandi ini matang tak aslim kan oh tak aslim kan mah ini mentuh sancit ya wajib aduh tisak bilang gitu ya mau bayi ini pak bosori limang kilo kan gitu 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 ini primatur ya 1 kilo enggak biar samkan mengasihki ilmu ya jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik dulu rasulah itu kalau ngerti kan sekeh ya rileh kadang apa tuh bantah tapi bantahnya itu bantah istighbana cari kejelasan istighbana enggak apa-apa tapi bagus itu baca rasulah itu kalau ngerti kan itu sederhana ya rasulah kita menjual buah sebelum kelihatan baik itu karena kita butuh uang kata nabi gak apa-apa kamu butuh uang tapi yang membeli itu ya butuh badi butuh iwak jadi jual beli itu iwat ada penggantinya lalu nak pentiliku itu rusak terus sentuh kue itu apa terus makan duit itu atas nama apa akhirnya orang-orang ansur sadar semua sementara itu gak ada transaksi jual beli buah qobla buduwi sholahi ha jadi makanya karangan-karangan feke itu ya istighbana semuanya masrob dari min aini dari mata sumber rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sebut wakulluhu min rasulillahimul tamisun khurfan min al-bahri auraswa minat diami mwakulluhu mwakulluhu terus nge sumakola fisakil min hatintaha terus tuh nanti dong fa'in'a dukori ban urfan jajal dina ala mamonto mwakulluhu mwakulluhu kocok sing faroon masalah jumatan gak sampai berapa setelah faroon itu 1 2 3 4 setelah faroon baris keempat setelah faroon baris keempat ini 1 2 3 4 wasuilal bulqini imam bulqini ini gurunya imam siyuti wasuilalan dintakok ibirso soba al-bulqini imam bulqini wasuilalan dintakok ibirso soba al-bulqini imam bulqini an ahli karyatin sangking ahli desa laya buhukang oratu muka apa ada dulu apa jumlah ahlul karyat oratu muka arba ina in patang puluh hal yusollunan atau sholat soba ahlul karyat al-jum'ata in jum'ah wibhuro fa'ajah kau muka jawab soba imam bulqini rahimah wawah yusollunat duhro sholat soba ahlul karyat al-duhro alamadzhabis syafi'i karena gak sampai empat puluh tapi kata imam bulqini wakot ajahzalan temen-temen ngolehno soba jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama isaim pro-pro ulama mereka mempulihkan ayyusollu yanto sholat soba ahlul karyat al-jum'ata in jum'ah terus dawi mampu gini wawwa utawii hagal kaulu iku kawiyun kuat ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya saya hidup di indonesia dalam konten ini agak kecewa kecewanya gini takbir ini kan ada di fatul mu'in seorang lagi ya takbir ini kan ada di fatul mu'in yang notabene itu pegangan ulama seluruh indonesia tapi gara-gara ngaji Rahatam itu gak ada desa binaan wong rongkulo wong selawi wapi jumatan dora oleh alasan ya orang mu' orang berapa? 40 nah ini itu naif sekali makanya saya mesyurkan takbir ini soal ngaji di Jogja di Bojonegoro dimana-mana takbir ini sama syurkan karena saya kecewa berat itu kan itu ngaji Rahatam ngaji ini orang Rahatam orang itu tak timah tun kita mau tak timah tun atau tidak timah tun umumnya kayak gini ditimah tun ya ini usum-usuman kalau yuk tak timah tun atau tidak timah tun saya bantan-bantan menangi tidak gini saya ulang lagi ya ini memang penting saya utarakan saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat puro daddy itu ngebis pakai banduk dulu saya ulang lagi saya itu sama santri dua dulu ketika sama rantu di Jogja itu aku sekiranya paham dan aku melaratlah mulai di seberantulah bawa santri ya mesti lah semuanya orang-orang semuanya terus ganti ke santri lorok yang yakin orang-orang yang berhenti santri lorok orang-orang yang berhenti ke bayaran harus diulang orang-orang yang ngaji ya semua di lorok orang-orang yang di debutan santri lorok yang ke nombor jiktir atau diulang ngaji itu sampai pertengahan projati itu itu sampai pertengahan projati itu aku mergulung aku itu secara hukum itu tidak wajib Jumat padahal saya dari naruhan dari Ubang kan jauh sekali mantik saya, Pak Banduk itu mantik masuk sekitar setengah kilo itu ada yang mencik imamnya mau di Fatihah yurafah saya makmumnya mau di pulas itu ulas aku dari santriku telur ulas santriku lorok ada kembali lorok, ini rakyatah kok santri itu kembali lorok santriku lorok santriku lorok, hamdhani hamdhani mudeli kotok jadi ngaji ini orang takit tapi kotok kotok itu sepoknya orang arba lorok ada aku ingat aku gak ada alasannya gimana? ya alasannya aku kenal pengiran aku kenal aku yakin pengiran mesti ridho ini bisa terbelakang ini kok orang-orang kebingin gak ada Jumatan pengiran sih ngaguknya hati ini atas aku latihan Jumatan dia rasa waktu gak ada orang-orang latihan caci ini latihan dengan aku aku rasah, aku itu bener dari ini orang-orang caci ini aku bener masih gedeo-gedo terus prestasi apa-apa? oke, saya terus latihan di Jumatan jangan latihan jadi latihan ini orang-orang latihan gak ada orang-orang berasa jadi gak ada latihan nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya dia ngaji mu'in saya pun ngaji mu'in, tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat hanya jumatan, hanya arba'in itu yang paling terkenal itu kecewa buat saya, kenapa saya kecewa karena pak bir yang membolehkan dunal arba'in, gak sampai 40 itu ada di fathul mu'in lo nak ananeni anak rarafantus lah, weh sarah mutani minhadi tolibin serap mati kenal, kalau punya anak-anen yang kitab yang aneh-aneh, al-wajis misalnya malah gue, weh orang padahal kitab indok pekih dulu sebelum ada mu'in, ada taklum itu al-wajis bergoh, yang bisa memukhtasorkan karangan imam syafi'i ya, imam syafi'i itu imam hujani saya imam hujani yang bisa memukhtasorkan itu imam haroman saya imam haroman yang bisa memukhtasorkan pekihnya itu imam al-wajis dan gak ada kitab kecuali ngindu al-wajis termasuk kitab mu'karror, kitab minhajud tolibin semuanya ngindu al-wajis terus al-wajis lama-lama disulap sampai imam rafi'i jenih al-mukarror al-mukarror disulap imam na'awi jenih minhajud tolibin minhajud tolibin disulap jenih minhajud tolibin jenih minhajud tolibin jadi metodenya para pencari ilmu masjidnya dirubah ramin had tapi manhad tos tolibin jamak muntakar salim dirubah dari jamak taksir tulap kadang ulama itu disulap jenih minhajud tolibin disulap jenihnya manhajud tolibin itu bedanya apa sih masjidnya boleh minhat boleh manhad jamaknya tolib bisa tulap bisa tolibin tapi kemurah roh ngaji wah kitab yang berbeda-berbeda minhajud tolibin sitok manhajud manu kwanu kagum penan bekor ankur anu ngetanon ahli bahasa menyebut orang kafir itu berkali-kali orang kafir itu kan jumlahnya banyak kadang diredaksikan al-lazina kafaru mereka yang kafir banyak apa sedikit? banyak terus kadang dijamakkan muntakar salim kuliah ayuhal kafirun kadang dijamakkan taksir ula iqa humul kafarotul fajaroh kafir kufar ya sama-sama ada kan? di koran kufar ya ada kafirun muntakar salim? ada kafir kafaroh kotilin kotaklah wasya'ah nahu kamilin wakamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajaroh koran pakai itu semua ula iqa humul kafarotul fajaroh karena kuliah itu apal koran itu senang tambah suya tambah senang orang tambah bingung ngomong apal koran tambah tua kan tambah bingung aku mikir hutang anak bujum ini pak bercerita ijah saya kuliah tambah tua tambah senang karena tambah kagum koran itu untuk menjaga balahohnya itu bahkan gak mau satu ala namatin wafid satu metode karena tahu di antara kelebihan balahohnya itu tapanan berfari sehingga jamak kan koran jamak kan kafir saja ala dina kafaroh yang menunjukkan jamak faham ya? kafirun yang menunjukkan jamak kufar yang menunjukkan jamak kafaroh yang menunjukkan ini tadi kaya ula iqa humul kafarotul fajaroh saya ulang lagi ya nah menurut saya andekan para kiai para santri-santri itu menerkenalkan takbir ini itu penting sekali takbir ini mendesak sekali untuk diterkenalkan kan banyak santri perdalaman purodagi perdalaman di kalimantan atau bahkan di rembang sendiri ada daerah saleh di atas gunung itu sebagiannya santrinya bapak itu dulu jumatnya hanya orang 17 kalau kita tidak mengesahkan bagaimana mungkin mereka latihan biaya mempatang pulau sifat mitulah merasa artinya atibina latihannya sifonis google ini kan itu kalian lalu cacilik latihan melaku 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 ini tidak langsung melayu maraton kecewa saya apa mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya tak beri dimu'in dimini jumatanku arba ini tak tako saya mengesahkan tak beri mu'in mangsamu tak beri itu tadi karena itu kecewa itu tadi mereka coba ketika mereka tidak bilang salah saya apa coba karena di mu'in itu sarannya setahannya jumatan arba ini yang menceritanya di kitab lo kalau adanya di masmuk gak pantes untuk maju warang kalau takbir itu ada di padamu gak tahu pantas adanya di mu'in makanya takbir ini saya mohon sekali diperkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan di jumatan kita sahkan seneng masyarakatnya makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada kalau iada kesannya ini masih gak gak semuanya saya gak mau iada saya bilang aku gak bilang iada kan iada merotok sehuban untuk pengeran aku mau karena tadi kita butuh menerkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta gak harus di kampung di perumahan Jakarta di Jogja saya sering misalnya ada perumahan pertama dan itu oleh pengembangnya langsung ada langsung pengembangnya ternyata di kampung situ ada 40 kakak yang muslim hanya 60% yang salat Jumatan mau tolong pulau persen ibarang latihan mau tolong pulau mbak Arani masa dia orang orang di lorah ini di tengah kota orang riba orang renten orang orang maksiyah orang Jumatan mbak Arani hatimu mbak Arani mbak Arani dia 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 pengirahan tersinggung dia 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 Jumatan dia 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 pantas dia orang sujud kok mbak Arani orang berarti sujud itu problem aku pengirahan itu bisa ayo 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 yang ini ini apa ini bisa yang ini orang rokok yakin nah pertanyaan ini Jumatan di pantas lagi sana, nah pertanyaan ini wawani orangnya sana sujud oh boleh, boleh besar orangnya sana ayo apa sih wawani wah sujud itu keren ya pertama orang ikhra itu wasjud maka hari sebuah itu diumum oleh masyarakat kalau kia itu kambian gak nge sana sujud itu yang serpong ada perumahan nanyar sejumatan yang tolong pulau mbak Pak Hamdani dihukumi gak sah mbak pengirancur itu tau gak jemukin hatam ya gara-gara dia buat itu dimaklumi ya weh merguna ke hatam yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan gak sampai 40 jadi gue gak takaui pengirancur yang menjawab gak hatam karena ini satu-satunya acara dimaklumi dimaklumi jauh seorang takaui mana apa hatam orang sempat 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 menjelaskan insya Allah nah yang cita sekolah ini gak ada niat saya niat saya sangat ojo geman membatalkan institusi ibadah sehingga masyarakat ini sudah rindu sama Allah saya tadi saya punya temen di kendalaman Kalimantan aku mergawanku itu ilegalogi negara gak anggap aku itu ilegalogi kok kangen pengirannya kok rauh pasti kangen pengiran kumpul-kumpul sampai Jumatan itu kok rauh mau perkorong rasa mergawakan pulau terus aku bawa kok nopo aku bersah-sah aku menanggap ini bersah-sah 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 kok ini dia yang menikus untuknya aku lalu terkenal artinya terkenal anggap dia ibadah bantan perkorong-mantan anggap Jumatan orang kuah saya mau ngasih ada gesok menang roto-roto itu ada baru kayak gue medan-medan yang nak ikhain tapi saya mau ngasih ada kamu mau ngasih ada kamu mau ngasih ada kamu mau ngasih ada kamu mau ngasih ada malah panas yakin malah panas itu malah seru ini tajamin malah kira-kira tak apa seru tak apa tak selim ya kalah orang-orang 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 nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fatul Mu'in dan Imam Bulkini itu ulama macam-macam beliau itu gurunya Imam Suyuti siapa yang mengaruh alimah Imam Imam Suyuti mengalih alimah itu yang orang-orang ikhkan itu 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 tapi saya sebetulnya gak pati masalah itu masalah buatan fanatik kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah yang serpon ada perumahan tidak ada Jumatan di dalam peradalaman peradadi ada ada Jumatan lima las itu kangen aku ingin sujud aku kangen sunai nabiku itu di jumat itu jumat itu sunai nabiku di jumat itu jumatan itu jumat 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 di di ini yang yang gudu tapi sekali mas akal yang tidak sebetulnya jumat jumat di dimana apa jumat semuat di di sana semuat semuat berkorok soal imam syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di dimur tengah semuanya muslim semuanya normal sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya ideal kita ini kan duduk di daerah perudah di Jakarta di Perumahan di Jakarta Salangan itu banyak paling yang muslim hanya 60% itu pun yang mau sholat hanya 30% misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang mesjid dibikin oleh pengembang terus tiap jumat duhur mendingan kita terkenalkan fatwa ini tidak sesat menyesat ini kitab yang dipakai guru-guru kita makanya saya itu janggal kenapa setiap yang tidak mengesahkan rasanya yang menggunakan yang menggunakan yang diam yang yang mau mau yang mau ketika mati masih mati 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 7 mati Malaysia maaf saya potong sedikit ya Terima kasih yang setia menonton channel ini kalau bila video ini bermanfaat tolong sekali di share kepada rambut terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam ragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan Oke selamat melanjutkan pengajiannya Terima kasih saya nasibnya jeneng-jeneng saya saka ya Nah saya berapa banyak masih berada di karangan jenengnya al-kolaid al-lu iya kalau iya ini beri nyari dokumen itu berkoriya beri yang dicetak itu saya akan nyetak saya zaman di karang ini di daerahnya basal mahfud ya basal basal-basal yang terkenal termasuk di surya damaran basal mengibu basal turunan merikis amikalan kulauan ibu-ibu basal itu adik-ibu itu keluar di kandung ya sami-sami turunan damaran basal ini mentaseh kitab itu dulu itu bahas juga itu dikaren masyur ini karena ajamiun fasna bihi masyik ada apa? ajamiun fasna bihi masyik, ah jeneng ajam, seuni-uni-mu, ya jajal pirmidhi itu jenengnya berapa? ayo zaman menteri agama ini apa? Tarmidhi tahir yaudah, tapi ini diso-diso yaudah turunan sebagian diso-diso tirmidhi, moda terkenal yaudah turunan, tirmidhi, tirmidhi, tirmidhi ngurang ada sanggrah, ngurang ada katabini layo ajamiun fasna bihi masyik, ayo imam bukhariu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiro bin berdisba, ana semua moco moco, abwe kia-kia ni obo, berdisba ata berdisba, kau maco moco 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 Well ya bergabung aja kenapa? kayak segera repot kayak gendeng gendeng-gendeng kalau ngonton yang Jakarta itu orang bareng, mustok kayak ini kudus tau desa bareng gak tau, deket sih ini katanya deket kudus bareng bareng ya itu itu bareng-bareng gendeng-gendeng gendeng itu bapak punya temen agram namanya kaji gobel itu orang padi itu nak ngajak bapak ya nursalid moonggo boleh becelele becelelele nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca eh orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda sama-sama eh makanya ada kaedah ajamiun fasnabihi masyidka makanya kalau apa pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu seripot ya melainkan ada semua itu sibra milisi, sibra mulasi sama apa sibra tadi? terkenal? terkenal? masyid? malisi? ukurannya ukurannya masyid? oh maksudnya itu terkenal oh maksudnya itu terkenal ini jelas ya jadi Dewi Imam Bulkini ini sebuti apa wakot ajajah sudah ajajah masih dipasih kot wakot ajajah jamun menang ulama ayusollu aljum'ah ada yang berarti ini wahuwa kawiyun faidah koladu mongko narikane anot sopong agak ayami urum segera si wong singur apatang pulau anot mangkola hadil makolata faenarum yusollu naljum'ah yusollat jum'ah wa iniktatulah namun hati-hati sopong agak fasollahu mongko sholat sopong agak aljum'ah dan jum'ah ya makanya fasollahu karena ini fiil mandi nak sholuh ini fiil lambar nak sholahu nama fiil mandi summa zuhrah mukdawih mukkana khasanat umpoh-moh doikhtiyat berjum'atan kok sholat juhurku ya abek tapi gak mengatakan wajib yurah berani nak mereka ikhtiyat bersolat jum'at kok sholat itu ya abek abek ini yurah wajib kan lalu ini gugup ternyata wajib aku mau nanti yada kalau nak kabel yada jadi yada wajib aku lalu makili seorang wajib lalu aku mau nanti yada dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa 9 berapa itu di perodet jadi ya saya ada jadi ini penting saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka gak berani bikin jum'atan karena gak sampai 40 dan rata-rata setempat mengatakan untuk syarat saya juga harus itu repot oke lah kalau dalam konteks kayak kudus kayak daerah-daerah yang sudah khatoro yang sudah kota saya pun engkar kalau ada jum'atan yang kurang dari 40 pokoknya daerah-daerah khatoro yang ada sakopahnya sudah punya tradisi punya khatoro saya ulang lagi saya pun engkar lah misalnya kalau di kudus di rembang kalau ada jum'atan kurang 40 tapi kalau di pedalaman porodati di pedalaman atau di tengah kota tapi kayak tadi yang kasus apa? perumahan perumahan itu kan desa baru kalau Jakarta kayak condek kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah priuk tapi kalau yuk bener Jakarta tapi Jakartanya perumahan ini kan orang baru semua ini kan belum punya tradisi kees kees ya jadi mohon barokanya ngaji ini itu ya pun minta sihatan mungkin kalau kocotak diri badan ibu sampun pun ini takdir kalian ulama-ulama riyin ini kalau wajah yang iana ini takdir yang nonton kitab iana itu di ini di sekarang di nesayt abdi bakar sato kalau kalau balik matur kita di dekat sekali dengan kita karena ini kalau balik matur misalnya kalau murid bangun bangun murid bakarin bakarin ngaji bahasim bahasim ngaji baham mahfud termas jadi orang yang sangat koribu ahdin dekat dengan kita dan beliau itu setuju kalau ada iq matu jumat mendirikan jumat meskipun tidak orang 40 ketika beliau mencerai tadi mencerai 5 9 kita nanti kita murah ini tapi kita tadi wahuwa kau yun ayil kau lupi jawa kau yun iklam anna amraw jumat azimun wa yya ni'matun jasimah jasimah itu besar berjisim maknanya besar imtann allahu biha ala ibadih imtannah itu memberi minnah dari kata mannah Allah itu membikin jumatan sebagai mahat rahmat sentral dari rahmat dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jiradis sahnon ini masih cerita dulu pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang kejumatan jadi meskipun kalau kita pergi tetap harus jumatan makanya saya tadi pergi secara pekir saya tidak wajib jumatan pun saya sering jumatan musaf padahal ubah lagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi jadi rasa ini khutbah ini khutbah so wak imam yang latihan musafiron au mukiman walau ma'aduna arbain jadi iana itu unik si beliau jelas fatwa kamu harus jumatan terus musafir meskipun dengan komunitas jumatan sing dunal arba atau walau ma'adun arbain ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang yanah itu guru-guru kita makanya saya itu heran kenapa banyak kia yang alumni pondo kalau ada desa dina an duna arbain kok enggak di sakkan kukul yang kondi ini mungkin di sari anak antara sara dan matang sama sama membolehkan jumatan meskipun walau ma'adun duni arbain kira lade itu cukup wamuk aku yakin hamdani gila roi lagi gak duwamuk itu fatwa maksudnya ngomong terus ngomong maksudnya panggil temen fatwa itu rido terunggih di rido ini jelas walau ma'adun arbain ditak yidin meskipun itu terus walau yahdi mahiasa ila sirodim mustakim beliau jelas sindiranya jelas nabung hidrayat itu rumpah tang pola yuk jumatan ruti oleh jinders lir jumatan walau ma'aduni arbain terus beliau ditakan walau yahdi mahiasa ila sirodim mustakim ini ngamek oleh kampanye tapi lucunya di indonesia yang notaben kitab sekenya temuin rata-rata tidak mengesahkan jawatan yang dua alasan shafi'i shafi'i sendiri nah rumah kamu saya tapi bakar satu shafi'i di bangku shafi'i 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 yang rumah kamu tidak dengan bilgini rumah kamu tidak mengajikan makna ini kegege rata rumah mwono cek tuku jibrak mw ngajir jibrak ke fatwa corok pula ya kecuali daerah-daerah punya kantor kayak kudus kayak kembang ya itu corok pula terlalu wajib ditaksir tapi kalau daerah binaan ya itu ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang ini karangannya al-attos tapi kitab sekarang yang angkatannya habib saya angkatan saya banyak kakak-kakak angkatan orang-orang baru nah ini saman biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama sama-sama punya komitmen ikomah itu syairillah si ar-siar rawa itu harus berdiri tak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahtan kemudian kampung itu tidak bikin apa jum akhirnya anak aneh wau dur dur kok apa jumat-jumat kok ini ini kocorkin di krukalami sayyit ini kalau tinggal sampai 3 enggak kok hamdan ini tapi jokon moco sakwa malah adun dintim kola radiyallahu anduh innal hadrib ahmad bimzian al-habshir rahmatullah rahimahullah masya'ila ahliku ini kontaknya masya'ila ahliku rossahirah wa amaruhum ayyukimu al-jum'ata wa'illam yakunu arba'in wa'illam yakmulu arba'in wa'illam yakmulu asya'ila 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 awisna asya'ila ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam yakmurhum bi'adati duhur memang harus tegas karena kalau iadah ini nanti kesannya itu coro cangk melek ini orang nak iadah lelopo jumatan barang nak jubil jik kondur meneh mesti yakin tak jamin cangk melek kan wes khas lelani coro pulau nak jadung wani jumatan jokon lelopo mutung lelopo panggilan-panggilan jumatan jik kondur makanya menurut saya tak boleh separuh-separuh sekali jumatan dadang wais pokok lumayan bapak serius sekali kondurnya kan persikirannya lelopo bapak duwur meneh mogok potensi gak salah aduh rasuk sato menis duwur langsung ini kan ngaduk ngawam lho ya mesej karal ameng ini dihlus rujuk meneh coro kula ini serius ada coro kula sebaiknya di desa desa itu gak usah anggap baik inna wata alayuh hibu antuk taruh suhu kamau hibu antuk ta azayimu Allah itu suka kalau rujuknya diterima diskonnya diterima terus misalnya di perumahan di jakarta ada sudah ada mencid pengembangan sudah ngasih pertama ada yang sadar padahal pedutan santri pedutan kiai orang frustasi disana orang bingung kumpul kumpul kecil-kecil ya minimal di sebut itu 12 terus habib al-hafsir ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa dan ini ada kata ila kuras sohira makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa pembinaan enggak apa-apa tapi kalau yang ada khadbar kaya kudus tentu kita engkar makanya saya tadi nyontokkan kenapa saya tambahin desa pembinaan untuk perumahan karena kalau ahlu khadbar berarti mereka taksir pepego kan imam harus ngobrani mereka kalau enggak harus terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsi jadi corok konsensus itu menang yang enggak di sini ada saya yang enggak 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 kalau balik sembrot 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 dari alasan ikhtiar wah ikhtiar itu bodoh repot itu karena pikiran tersebut kalau mereka sudah gelap jumatan enggak bisa bisa binaan tidak wajib menudur itu enggak kemelak jembatan akhirnya tetap matanya enggak usah enggak mereka senang mergok jumatan wajib ketemu ngoncok lali hutang ngomong wajib ukara waktu itu masakin terus khutbah juga suwi-suwi mari bosan memang dawee nabi kan min ma'innat ketara pekiwong bint rora itu nak khutbah cepat nak khutbah suwi serai so ngaji itu latihan ngayi so itu pilihani lor tapi dawee nabi jelas wayuti lus sholata wayak surul khutubel jumuh jadi khasen nabi nak sholat suwi nak khutbah cepet cepet so ngkho iso dia cepet mergok so cepet so ngkho iso jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu cepet so ngkho ga iso itu rukunnya serati wajah ya butuhnya ini tetap ada siar Islam kemudian tidak diramekan dengan wujud ngajum kan itu kemudian tidak disiarkan gak diramekan gak dieklahkan dengan jumatan makanya selakoni wajah ini angka yang disebut 8 tapi kalau dimatap kambali malam sebut 6 pokoknya jeloro maloro gak seru ya memang ada ulama alasannya gitu jumatan dari kata jamun jamun makanya berduaan makanya geng ngopi geng ngopi makanya orang warung bareng bareng geng orang lor anu rai saudar ini geng jarani jumatan gak ada kata jamun ya makanya harus apa kelompok makanya beliau disini ngitung 8 tapi sebetulnya gak harus 8 6 pokoknya juga papat kutering geng geng perlu seik trio apa sorry urung kong darah urung geng papa wah belum belum ya udah enak sakit dolar papa itu peker orang geng ya enggak segini di dunia rosa 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 Hai ngomong-ngomong Wa ikaw mati syair Nah yang ini malah yang tau sanya takdir ini ekstrim sekali Walibadil ulama ita'lifun sammahu Jadi al kau luttam fin ikaw di jum'ah bisalah satin ahad uhum al-imam Jadi orang kitab jenisnya al kau luttam Maksudnya kau luttam itu fatwa yang sempurna Dengan sanya jum'atan dengan orang tiga Yang di antara tiga itu yang satu jadi imam Jadi makmum meloro Wah ya tugas kabel ya Imam khutbah di tok komak di tok adhan Unculnya kitab itu Al kau luttam fin ikaw di jum'ah bisalah satin sing ahaduhum al-imam Tapi ini tentu do'if ya Yang seperti ini makanya disini Mau disuit walibadil ulama pakai siwet tabriya Sabriya itu Yono ulama sing berani bahkan orang tiga pun Cirok kiro corong jowel redak siru yono ulama sing Itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaedahnya Yang dikit lah itu sewat tamridi Kama pola bak dulu sewat tabriya Itu kan ada aturannya Hmm simpen Tapi itu juga fatwa Yoh ditergipisik Dikudai no makno Enggak cocokkan WK ngali terus fatwa Jadi ini istihad konsensus Ya kalau setuju dua gue saji Saat ini urano mustahidku Singono itu bahasul masak Ini jadi istihad jimak Yanya istihad bersama Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid Terus kan Sensus gue tak bolo Tapi ya Nah ini penting saudarakan Saya itu hanya punya niat setunggal Pie-pie Jumatan itu termasuk si are islam Terus Nabi nak ngentikan Jumatan itu sayidun Terus padilahnya Jumatan kayak itu Yang datang kayak Yang datang di jam awal Kayak korban unto Korban sapi macam-macam Sampai disebut Wahidil fukorok Wahidil Allah Masakir Dari sekian fadilah ini Terus kemudian hilang Hanya karena jumlahnya ada 40 Mana ada desa binaan Semua umatnya 40 Kadangnya ingatnya raputu Rati umat Nabi Nuh itu jadi Nabi Aku sangat ngatuh Saya ketahun Umatnya mau walang pulang Kok aku jadi kiai Tapi langsung di umat patang pulau Jumatan KB Semua umat patang pulau Tenang Jumatan KB Problemnya di antara mereka Ada ummi yang gak sah Salatnya Kayak tadi yang di bagas mungkin Kalaupun 40 Sudah 40 Kan ada problem Ada saja yang dua gak sah Padahal sekali yang dua gak sah Semuanya ikut gak Karena sarannya jamaah Harus 40 ini sah semua Masamu gak ada masalah Selah 40 pun ada Ada masalah Gimana tadi kan seperti itu Ada masalah Kalau suwanya ini Taberro kalian bahas Yang pendiri Kondok Damaran Seperti kalau suwanya Menginggir ini Ibadah Ramadan Menginggir ini Mungkin kurang Terakhir Mungkin badus awal Kula pikir malih Mungkin ibadah ini Kula langsung ke Jogja Pergi Senen Senen siang Kula antara acara Teng sarang Teng Anwar Biasanya kalau ngantar Teng Jogja Tapi kalau hari ini Kalau ngantar Teng Jogja Kondok Takjil 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 tugas Ini jelas Kalau seneng Ngaji Seneng Rasulullah Masyur Nabi datang ke Mejid Ada satu kelompok Yang berdoa Terus ada kelompok Yang diskusi Nabi Ini cerita di Ihya Di kitab Majmu Tapi ikut gabung Yang sedang Yata Alamu Nalfikya Yang sedang diskusi Hukum Kalal Karam Kata Nabi Mendingan Ammaha Ula Mereka itu Fayatun Mereka berdoa Insya'a Aja'bawa Illa Enggak Mereka itu orang-orang Yang berdoa Kalau mau bergenda Ya disimewa Gani Nah orang ya orang Tapi kalau mereka Ini belajar ilmu Maka selalu baik Karena ilmu itu Selalu baik Masyur Kata Nabi Wa inna ta libala ilmi Sebagian lewat Wa inna mu'aliman nasi al-khairah Itu didoakan semuanya Khattal Khud Wah Itu masyur Jadi Nabi Salah lagi ya Ada dua kelompok Yang satu berdoa Yang satu belajar Orang Nabi masuk Orang kan mikir Ini Nabi ikut kelompok yang Mana Ternyata Nabi ikut kelompok Yang nyata Alamu Nafikya Yang belajar apa Karena ini Fakti Mergesa sekali Coba Orang bisa wiridan Karena ada mesjid Orang bisa wiridan Bersama-sama Karena ada Jamun Nah ini kalau Ulama' Fakti Nggak mengesahkan Ini jamun Nggak ada semua Sampai orang Berbondong-bondong Ke mesjid Karena ulama' Mengatakan Itu wajib Berdoain Jika Wong arasa-arasan Matangiturullah Lagi sumpaklah Jumatan Barukai ulama' Darani Wajib Barukai Jumatan Diayi Sintoriko Lagi mimpin Wiridan Wiridan Bergantung Caranya sesuji Caranya itu harap Mereka kumpul Berdoa fatwa Ulama' Fakih Itu wajib Lagi-lagi Nggak bisa Kita nggak bergantung Sama fatwa Fakih ini Nah khawatir saya Kita salah fatwa Mengatakan Jumatan Harus 40 Terus tidak mengesahkan Yang dunal Arbain Akhir Rana Lagi-lagi Jumatan Mergantung Fakih ini Berdasarkan Fakih Jadi Saya kecewanya Bukan apa Kalau takbir itu Ada di Masmo Atau kitab-kitab Yang aneh Mungkin Kita maklumi Kitab ini Ini kan ada di Kitab yang sangat terkenal Terkenal judulnya Maksudnya Seperti ini harus diperkenalkan Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan Seolah lagi Ciri utama agama itu dimaklumatkan Makanya Kata Allah Kata Allah Jadi tujuan Allah Urusan diperjelas Supaya kamu tahu Apa Supaya kamu Tahu Makanya Supaya semuanya jelas Caranya harus memaklumatkan Itu yang dimaksud Terkenal judulnya Terkenal judulnya Terkenal judulnya Terkenal judulnya Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita Malah kita mendapat Oke saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Sudah menonton Pengajian Hal ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Share Ke teman-teman Atau kerapa dar dekat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh